Arab Saudi akhirnya murka dan mengancam Israel akan ada konsekuensi serius jika menginvasi Rafah di Gaza. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal pekan ini mengumumkan telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke Rafah. Saat ini kota tersebut telah dipenuhi oleh warga Palestina yang dipindahkan secara paksa saat serangan dimulai pada 7 Oktober. Netanyahu mergaskan hal itu dilakukan demi mengejar pihak yang bertanggung jawab atas serangan ke selatan Israel. Arab Saudi pun tak bisa menyembunyikan kemarahannya atas pernyataan Netanyahu tersebut. Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan menginvasi Gaza yang merupakan pengungsian terakhir ratusan ribu warga sipil yang dipindahkan karena agresi brutal Israel akan ada konsekuensi serius. Mereka juga menegaskan penolakan dan ancaman keras yang dilakukan kerajaan Arab Saudi terhadap pengusiran paksa dan memperbarui seruannya untuk gencatan senjata segera. Selain Arab Saudi, Mesir juga sudah memberikan peringatan terhadap upaya Israel tersebut. Pengumuman Netanyahu juga membuat sejumlah negara sekutunya termasuk Amerika Serikat khawatir akan semakin meningkatnya krisis kemanusiaan karena perang tersebut. Pihak PBB mengatakan saat ini setengah dari 2,4 juta populasi Gaza kini berlindung di Rafah dengan banyak yang tidur di luar tenda dan penampungan. Selain itu, kekhawatiran akan kurangnya makanan, air, dan sanitasi. Dengan lebih dari 1 juta pengungsi Palestina yang berlindung di Rafah, Gaza, terdapat kekhawatiran bahwa serangan Israel yang direncanakan terhadap kota tersebut akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi warga sipil yang tidak bersalah. Perserikatan bangsa-bangsa dan banyak negara termasuk sekutu setia Israel, Amerika Serikat telah menyatakan penolakan mereka terhadap serangan tersebut. Felix Nyawara dari Al-Jazeera melaporkan bahwa orang-orang di Rafah merasa terjubah tanpa tempat untuk pergi ketika serangan itu terjadi. Anggota Kongres Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez mengatakan bahwa rencana pembersihan Rafah oleh Israel adalah bencana kemanusiaan yang sedang terjadi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.